Di sosial media, penataan digital marketing, pemasaran kami menjadi lebih luas. Customer-customer baru mulai datang dan merespon dan soal di tempat kami. Jadi, omser kami jadi naik. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! 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 Tentu! Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, masih mau duduk diam! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunjukkan karya, jadikan bandanya perjalanan sebagai bekal langkah ke masa depan. Inilah representasi industri Lampung hari ini. Melagawi Festival. Satu bumi, juta karya. Mau mulai bangun dan melalui bisnis? Kami menghubungkan wira usaha pemula dan UMKM dengan freelancer, agensi, konsultan, dan juga penyedia jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis kamu dan menyelesaikan seluruh masalah bisnis yang kamu hadapi hanya dalam satu platform saja. Alhamdulillah efek dari pendampingan selama dua bulan ini, penataan dari sosial media, penataan digital marketing, pemasaran kami menjadi lebih luas. Customer-customer baru mulai datang dan mulai merespon jadikan order di tempat kami. Jadi, omset kami jadi naik. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertemuan antara IKM dengan Startup dan Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Startup PT PowerTech Nanotechnology, Pak Firdaus, sehingga CV Ngudi Bergah Beton sampai saat ini mencetak roster beton dengan kekuatan penuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! industri dan cara produksi produksi kita jadi makin ketep mantul sip rantai pasok memiliki banyak fitur diantaranya yaitu workflow notification approval dan social media integration tidak hanya itu rantai pasok dilengkapi dengan modul digital marketing human resource produksi purchase order distribution kontrol stok atau inventory finance atau APAR serta penjualan atau POS and sales order saya selaku pemilik usaha Sablon telah menggunakan rantai pasok setelah menggunakannya saya tidak lagi merasa kesulitan dalam mengelola persediaan barang di usaha Sablon saya karena rantai pasok dapat membantu saya untuk mengelolanya rantai pasok aplikasinya pada Inggris selamat menikmati 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 Indonesia, negara gugusan pulau terbesar di dunia, memiliki keanekaragaman hayati dan budaya. Beberapa hal yang mungkin membuat orang di luar sana geleng-geleng kepala, bagi kita biasa aja. Sobat, kita tahu setiap wilayah memiliki potensi alamnya sendiri-sendiri. Ditambah lagi dengan keterampilan masyarakatnya, tentu akan semakin memperkuat keunggulan yang sudah ada. One Village, One Product merupakan sebuah gerakan masyarakat melalui pendekatan dan pengembangan potensi daerah dengan ciri khas dan keunikannya. Untuk menghasilkan suatu produk industri yang dapat bersaing di pasar global. Jadi, masih mau duduk diam. Bangkitkan potensi daerah sebagai motor pendorong roda ekonomi. Ciptakan cerita kita dan buat bangga Indonesia. Inilah tanah penuh potensi. Indah terpantau, megahnya krekatau pada zamannya. Menghiasi rentang selatan Sumatera. Mengusuri cerita yang terangkum dalam indahnya mahkota. Mengangkat potensi. Menghirup hidup menjelajah bumi pertinu. Menjaga tradisi tetap lestari. Bersinergi. Bereksplorasi. Menjawab tantangan yang tak pernah berhenti. Demi menjaga karakter khas yang membuatmu selalu ingin kembali. Mengecap nikmatnya alam yang tak pernah menekan. Merayakan kayaknya bumi Nusantara. Menegaskan pembeda. Percaya diri dengan budaya sendiri yang menginspirasi. Yang terpancar dalam karya. Yang selalu mencari bentuk baru menjawab tantangan zaman. Tunjukkan karya. Jadikan pandangnya perjalanan. Sebagai bekal langkah ke masa depan. Inilah representasi industri Lampung hari ini. Lagawi Festival. Satu bumi, juta karya. Terima kasih telah menonton! Mau mulai bangun dan melalui bisnis? Kami menghubungkan Wira Usaha Pemula dan UMKM dengan freelancer, agensi, konsultan, dan juga penyedia jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis kamu dan menyelesaikan seluruh masalah bisnis yang kamu hadapi hanya dalam satu platform saja loh. Alhamdulillah efek dari pendamian selama dua bulan ini penataan dari sosial media, penataan digital marketing pemasaran kami menjadi lebih luas. Customer-customer baru mulai datang dan mulai merespon dan keadaan di tempat kami. Jadi, omset kami jadi naik. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kementerian yang sudah mengagendakan program pertemuan antara IKM dengan startup dan Alhamdulillah kita dipertemukan dengan startup PT PowerTech Nanotechnology sehingga CVM diberkah beton sampai saat ini mencetak koster beton dengan kekuatan penuh dengan manfaat anti-lumut, anti-air, dan anti-rempes. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga ya kementerian industri dan para produksi, produksi kita jadi makin cepat mantul. Rantai pasok memiliki banyak fitur diantaranya yaitu workflow, notification, approval, dan social media integration. Tidak hanya itu, rantai pasok dilengkapi dengan modul digital marketing, human resource, produksi, purchase order, distribution, control stock atau inventory, finance atau APAR, serta penjualan atau POS and sales order. Saya selaku pemilik usaha sablon telah menggunakan rantai pasok. Setelah menggunakannya, saya tidak lagi merasa kesulitan dalam mengelola persediaan barang di usaha sablon saya, karena rantai pasok dapat membantu saya untuk mengelolanya. Rantai pasok, aplikasinya pada IKM! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima dan menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton Startup Terima menonton 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 Tahun lalu, kita melihat bahwa di IKM, ya sudah launching ya, saya sebut aja lah, di IKM, di Tegal lah, di Tegal. Ternyata kita melihat ada IKM yang kalau kita pertemukan dengan startup, hasilnya tentu akan memperbaiksi industri. Karena kita bergerak di direktorat industri kecil menengah, logam mesin elektronika dan alat angkut, tentunya kita melihat di Tusi kita, kita waktu itu, itu adalah industri dari tier kedua untuk transportasi, untuk otomotif. Jadi kalau di IKM itu ada di tier kedua, tier satu sudah industri besar, dan APM. APM saya nggak berani menyebut merek adalah, misalnya Bapak dan Ibu, semua tahu lah APM yang punya merek lah di Jepang lah, mobil-mobil Jepang. Jadi kami melihat bahwa ini kedepannya bagus, untuk itu cocok untuk kita linkkan dengan startup. Jadi kita pertemukan ada perusahaan dari startup for industry juga, jebolan startup for industry, kita pertemukan. Akhirnya kita implementasikan itu di luar dari implementasi 20 finalis, kita implementasikan, sehingga itu menjadi proyek percantahan kita bahwa ini loh, sebelum kita menggunakan startup seperti apa, before afternya seperti apa, setelahnya seperti apa. Kadang-kadang IKM itu kan kesulitan ini ya Mbak ya, merasa, oh ini aja udah maju, buat apa lagi diperbaiki. Kadang-kadang mindsetnya ada yang seperti itu, tapi ada juga yang mau berubah. Ini yang kita jadikan bahwa ini hasilnya ini, ayo monggo Bapak dan Ibu, kita melakukan perubahan sedikit-sedikit. Tapi memang waktu itu programnya dibiayai semuanya oleh Kementerian. Tapi itu tadi, kita tidak bisa membiayai seluruhnya, dana, tangkan anggaran terbatas. Dan kalau pun tadi kayak ada supermarket tersebut, silakan itu, tapi mungkin harus biaya sendiri dari IKM yang butuhnya seperti apa, itu biaya sendiri dan untuk keperluan tentunya untuk implementasi ada beberapa produk teknologi yang harus dibeli, tentunya harus dibeli dengan IKM, dan kalau B2B tentunya pemerintah tidak boleh ikut campur, B2B tidak boleh ikut campur, jadi silakan sendiri startup sama si IKM-nya untuk membicarakan seperti apa untuk biayanya segala macam. Tapi tentunya kami mendukung hal-hal tersebut untuk memajukan IKM dan startup for Indasi. Mungkin itu yang ini, Mbak Diana. Iya, iya. Baik, Ibu Dini. Dan memang mungkin masyarakat atau calon peserta lomba ini masih merasa ragu, apakah kira-kira startup-nya ini bisa untuk ikut serta atau tidak. Tapi menurut saya yang terpenting seperti tadi Ibu Dini sampaikan, coba saja untuk ikut dulu, sudah ada syaratan ketentuan yang tadi Ibu sampaikan. Dan yang pasti, yang perlu kita highlight bahwa startup yang akan Anda lahirkan itu akan memberikan solusi untuk persoalan-persoalan di dunia industri. Seperti itu ya Ibu Dini. Dan nanti kan kalau nggak salah, nanti atau tadi pagi saya kurang jelas, kan ada pemenang-pemenang startup for Indasi yang bicara, nanti mungkin lebih tahu mereka apa sih yang kegunaannya setelah ikut ini, hasilnya seperti apa, mungkin bisa lebih jelas ke pelakunya langsung mungkin, Mbak Diana. Sudah, ibu. Tadi sudah langsung kita dengarkan, Ibu. Seperti apa success story-nya, baik dari startup-nya maupun mitra implementasinya begitu, Ibu. Ya, baik. Ibu Insinyur Dini Hanggandari, MSI Direktur IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga semakin banyak yang ikut serta tahun ini ya, Ibu ya. Amin, amin. Dan semakin sukses semua ya. Sukses semuanya, pastinya. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu peserta seminar, tentunya kita sebagai pelaku industri atau masyarakat seringkali ingin menggunakan teknologi atau layanan digital, namun kita masih bingung untuk mencari yang sesuai atau bahkan siapa yang bisa memberikan layanan tersebut. Nah, sekarang sudah ada supermarket startup atau S4iMart yang dapat diakses melalui startupforindustry.id. Supermarket startup atau S4iMart ini merupakan teknologi bank kumpulan dari tech startup Indonesia yang ada di ekosistem startupforindustry. Jadi, Bapak dan Ibu dapat mencari startup yang sesuai dengan permasalahan yang Bapak atau Ibu hadapi, dan bagi teknologi startup yang sudah masuk ke ekosistem startupforindustry, dapat memanfaatkan layanan ini untuk bersama-sama membangun platform teknologi bank yang terpercaya bagi industri dan masyarakat. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita akan memasuki diskusi yang selanjutnya. Ini sangat menarik sekali karena seperti yang kita ketahui saat ini, the world is going digital. Kita semakin mengenal terminologi-terminologi cloud, kemudian software development, data science, kemudian machine learning, kemudian ada artificial intelligence atau keserdasan buatan, begitu. Di mana ini bisa menjadi lahan atau peluang bagi startup. Atau mungkin bagi Anda, para pelaku industri, apa sih kira-kira manfaatnya untuk Anda? Kita akan membahasnya dalam perbincangan bertopik Enlarge Industry 4.0 atau mengembangkan teknologi di era industri 4.0. Kami sudah mengundang sejumlah narasumber-narasumber hebat di sini yang siap berbagi untuk Anda dan kami akan membaginya menjadi dua sesi. Baik, yang pertama saya akan menyapa Ketua Umum ACCI. ACCI adalah Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Ada Bapak Alex Budianto. Pak Alex, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Diana. Terima kasih banyak, Pak Alex. Suaranya cukup jelas, Pak, terdengar. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu bersama kami, Pak. Ya, selamat siang, Mbak Diana. Baik, dan selanjutnya kami juga sudah mengundang Chief Technology Officer Microsoft Indonesia. Ada Bapak Panji Wasmana. Bapak Panji, selamat siang. Selamat siang, Mbak Diana. Terima kasih banyak. Lupa ini padahal dari pagi sudah sangat sibuk, begitu ya, rapat ya. Tapi masih meluangkan waktu untuk berbagi siang hari ini. Terima kasih banyak. Baik, mungkin langsung saja saya mau ke Pak Alex Budianto terlebih dahulu. Pak Alex ini akan membahas tentang bagaimana sih membangun kapabilitas sumber daya manusia untuk bisa bersaing di era industri 4.0. Begitu ya, Pak Alex, ya? Benar, ya, benar, Pak Diana. Baik, kita langsung tunggu. Kita langsung saksikan paparan dari Bapak Alex. Silahkan, Pak Alex. Ya, mohon izin paparan ya. Oke. Oke, apakah screen saya sudah terlihat, ya? Ya, sudah, Pak. Oke. Oke, selamat siang, Bapak-Ibu semuanya, dan rekan-rekan semuanya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya bisa menyampaikan paparan saya dengan jendul membangun kapabilitas diri untuk bersaing di era industri 4.0. Seperti yang kita tahu, ya, saat ini kita sudah berada di era industri 4.0, di mana untuk program making Indonesia 4.0 yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi di 4 tahun 0.0, ya, di tanggal 4.0, itu meminta untuk kementerian sebagai leading sector untuk implementasi di Indonesia, ya, dengan peta jalan making Indonesia 4.0. dan ketika kita ngomong industri 4.0, itu kita tahu cloud computing itu sebagai salah satu fundamental teknologi yang ada, yang di mana di atas layanan cloud computing itu kita bisa temukan layanan big data as a service, banyak sekali layanan cloud computing yang menyerjakan layanan big data as a service, sehingga ketika kita ingin melalui data dalam ukuran yang besar, variasi yang banyak, dan seterusnya, kita bisa menggunakan layanan-layanan yang ada di atas layanan cloud computing. Dan ketika kita ngomong internet of things, ya, di mana kalau kita ngomong internet of things, pasti kita akan ngomongin dengan sensor, di mana sensor-sensor itu biasanya akan dipasang di lokasi-lokasi tertentu, gitu ya, tergantung dari jenis sensornya, sensor suhu, sensor panas, dan seterusnya, gitu. Bisa jadi juga kalau di kulkas kita juga nanti ada sensor untuk melihat apakah isi kulkasnya kosong atau tidak, dan seterusnya, kita tahu di mobil pintar, misalnya sebagai contoh Tesla, dan seterusnya, juga ada banyak sensor, dan seterusnya. Nah, di mana dari sensor-sensor yang ada itu, itu data juga, datanya juga dikirimkan ke internet, gitu ya, di mana di situ biasanya akan menggunakan layanan cloud, di mana data itu kemudian bisa dianalisa, dan seterusnya, gitu ya. Nah, banyak juga cloud computing provider yang juga menyediakan layanan untuk sebagai pendukung untuk sensor-sensor yang ada tadi, gitu ya. Kita tahu banyak layanan yang bisa kita temukan di atas layanan cloud computing. Kemudian ketika kita ngomong machine learning, ya, saat ini kita sering menjadi hal yang familiar, gitu ya, di mana kita sering katakanlah mendengar produk-produk ataupun inovasi-inovasi yang ada di machine learning ini, gitu ya. Kita tahu sekarang banyak sekali inovasi-inovasi yang ada yang didukung karena perkembangan komputasi yang semakin cepat dan juga semakin mudah, gitu ya. Kita tahu dengan layanan cloud, kita dengan mudahnya kita bisa menggunakan layanan-layanan machine learning yang ada di atas layanan cloud computing untuk inovasi yang kita lakukan, gitu ya. Sehingga yang dulunya kalau kita mau katakanlah membuat model dari dataset yang ada, kita dulu harus investasi mesin-mesin besar. Dan ini costly, gitu ya. Tapi dengan layanan cloud, kita cukup pelangganan layanan yang ada di atas layanan cloud computing, kita pakai layanan machine learning-nya, saat kita mau training model dan seterusnya, kita bisa lakukan dengan cepat, dan kemudian ketika selesai kita bisa matikan dan kita hanya bayar berdasarkan penggunaan kita. Hal-hal kayak gitu sangat common di atas layanan cloud computing. Dan ketika kita ngomong terkait sama industri 4.0 tadi ya, ngomong AI, IoT, Big Data, dan seterusnya, apa sih kendala yang ada di industri kita, gitu ya? Nah, kendala yang sering orang-orang teriakan, itu adalah kendala seberdaya manusia, gitu ya. Di mana ada gap yang cukup signifikan antara kebutuhan industri dengan hasil yang dihasilkan oleh institusi pendidikan, gitu ya. Dan di konteks dunia pendidikan pun juga banyak kampus-kampus yang masih bingung. Mau belajar apa? Apa yang kita lakukan untuk katakanlah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri, gitu ya? Nah, ini yang kemudian menjadi masalah karena juga banyak kampus-kampus yang juga kemudian karena tidak dekat dengan industri, karena tidak mencoba untuk berkomunikasi dengan industri, pada akhirnya mereka berasumsi bahwa kebutuhannya adalah seperti ini, seperti itu, gitu ya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah kadangkala asumsi mereka salah, gitu ya. Sehingga gap ini semakin lebar, gitu. Nah, ini yang perlu katakanlah untuk dipikirkan cara bagaimana melatasi hal ini, gitu ya. Yang ini yang kemudian dari kami di Asosiasi Cloud Platform Indonesia mencoba mengatasi hal seperti ini dengan apa? Ya, kita bekerjasama dengan kampus, berkomunikasi dengan kampus supaya ada komunikasi antara industri dengan dunia pendidikan. Yang pada akhirnya dari komunikasi tersebut itu bisa membuat gap yang dulunya lebar, harapannya bisa semakin berlahan-lahan, semakin mengecil, gitu. Itu yang harapan dari apa yang kita lakukan, gitu ya. Dan sama ya, kita juga mengadakan komunikasi juga dengan lembaga sertifikasi profesi, di mana di Indonesia kita terkenal dengan namanya SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Nah, di mana di Indonesia SKKNI ini yang kemudian perlu untuk didraft juga, gitu ya. Bagaimana SKKNI khususnya terkait sama Cloud, ini harapannya bisa menjadi sesuatu hal yang dikenal oleh masyarakat, yang pada akhirnya juga semakin banyak masyarakat memahami manfaat dari kompetensi mengenai Cloud Computing ini. Nah, ini yang kami lakukan juga dengan Komintual. Saat ini kami sedang berproses untuk mengubah SKKNI Cloud Computing, sehingga nanti harapannya bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan ini adalah member-member kami ya, member dari Asosiasi Cloud Computing Indonesia, bisa dicek di membership.ajajai.or.id. Ini adalah dari industri, yang harapannya bisa menyampaikan pesan-pesan ini loh, kebutuhan industri, sehingga nanti harapannya bisa menjadi sesuatu hal yang dipelajari atau disiapkan oleh rekan-rekan di kampus. Nah, ini yang kemudian dari filosofi kami ya, awalnya kenapa kami membuat Asosiasi Cloud Computing Indonesia itu ya, karena Asosiasi Cloud Computing Indonesia ini kami ingin katakanlah bagaimana mensinergikan tiga stakeholder utama ini, stakeholder pendidikan, industri, dan pemerintah. Bagaimana tadi antara pendidikan dan industri bisa punya komunikasi yang baik dan pemerintah mendukung hal tersebut. Sehingga harapannya tercipta kolaborasi bersama antara pemerintah, pendidikan, dan industri yang saling bergandengan tangan, berkolaborasi, yang kemudian itu menjadi filosofi dari logo Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Jadi logo kami ini adalah kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia industri, dan dunia pemerintah yang harapannya dari kolaborasi yang baik nanti itu bisa memperbaiki hal-hal yang kurang baik. Dan ini adalah apa yang ada saat ini, kami di pemerintah cukup sering berkomunikasi dengan Kemenperin, Quantik, Nascom, Info, BSSN, dan seterusnya. Di sisi dunia pendidikan, kampus-kampus yang ada, di sisi industri ini adalah member-member Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Dan sejak 2018, kita selalu menyampaikan bahwa Cloud Computing ini adalah backbone dari industri 4.0. Cloud Computing adalah fondasi dari transformasi digital. Itu sudah kami lakukan sejak 2018 bersama dengan Kemenperin, Quantik, Nas, dan yang lainnya. Dan ini juga yang kami lakukan. Kita punya video-video yang bisa katakanlah menjadi referensi pembelajaran, pengetahuan yang bisa dicek di YouTube channel kami ataupun di cloudcomputing.id. Dan ini yang kami lakukan dalam konteks bersama dengan Kemenperin saat ini yang paling fresh, yang paling baru program kami bersama dengan Kemenperin, bersama dengan Microsoft. Itu kami ingin katakanlah bagaimana bisa membantu para pelaku startup, khususnya yang juga mengikuti program startup for industry, itu untuk belajar mengenai industri 4.0. Kita perlu belajar mengenai AI, kita perlu belajar mengenai cloud computing, bagaimana menggunakan cloud computing, bagaimana kalau saya punya aplikasi ingin di-host di Azure, dan seterusnya. Nah, kami punya program tersebut yang katakanlah bisa diikuti dengan gratis, Bapak-Ibu bisa mendaftar, nanti saya demo-kan di setelah terakhir saya. Dan kita ada 4 kelas, ada kelas belajaritas scientist, kelas belajar DevOps engineer, dan ini saya ingin tunjukkan bagaimana untuk mengikuti kelas-kelas tersebut. Untuk bisa mengikuti kelas-kelas tersebut, Bapak-Ibu bisa menuju ke website cloudacademy.cloudcomputy.id. Nah, Bapak-Ibu silakan, di sini ada 4 kelas, ada 4 kelas tadi yang saya sampaikan, ada kelas AI fundamental, Azure developer, data scientist, dan DevOps engineer. Yang Bapak-Ibu lakukan cukup klik di sini. Nah, kemudian Bapak-Ibu mendaftar di Cloud Skill Challenge terlebih dahulu. Di sini nanti tinggal klik. Nah, di sini ada tantangan yang bisa diikuti, 30 hari lagi akan selesai. Nanti Bapak-Ibu bisa belajar, dan juga bisa mengikuti tantangan yang ada. Dan nanti buat, kami sedang diskusikan ya dengan Microsoft, bagaimana nanti dari para peserta yang katakanlah top 3 atau top berapa, nanti bisa mendapatkan voucher untuk melakukan sertifikasi. Nah, ini yang nanti Bapak-Ibu tinggal klik di sini, daftar. Dan setelah menyelesaikan pendaftaran yang ada di langkah pertama, ya di Cloud Skill Challenge ya, tadi di sini Bapak-Ibu tinggal klik di sini, dan kemudian ikut gabung ke tantangan. Nah, di sini nanti ada langkah-langkah yang perlu diikuti, ya masukin email dan seterusnya. Nah, kalau sudah, ikuti kelas ini ya, ikuti kelas belajar ini. Nah, nanti, walaupun nanti Cloud Skill Challenge-nya sudah berakhir, kami juga akan tetap melakukan, katakanlah, pembelajaran-pembelajaran yang harapannya bisa membantu para pelaku startup, para pelaku program yang ada di startup for industry ini untuk bisa memahami dari empat materi yang tadi kami sampaikan. Dan nanti kelasnya akan kami umumkan, tapi pada prinsipnya silakan daftar lebih dahulu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam paparan kali ini, ada kurang lebihnya, mohon maaf, silakan buat Bapak-Ibu yang mengikuti program Startup for Industry untuk langsung bergabung dengan program Cloud Skill Challenge untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Di situ ada banyak sekali materi-materi pengetahuan yang Bapak-Ibu bisa pelajari dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia yang Bapak-Ibu bisa pelajari, video, lab, dan seterusnya yang bisa diakses secara gratis. Demikian dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada pembelajaran. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Alex. Ini adalah hal yang patut kita apresiasi ya, bahwa selain turut serta untuk membangun industri, dari ACCI ini juga aktif untuk melakukan literasi begitu ya, untuk melahirkan digital-digital talent, bahkan tadi juga sudah berbagi untuk kesempatan mengikuti kelas secara gratis. Pastinya jangan Anda lewatkan ya. Pak, tapi tetap bersama kami ya Pak, nanti karena kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan begitu ya dari para peserta ya Pak, dan kami juga informasikan kepada para peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber-narasumber kita, dan kami akan menyediakan hadiah untuk Anda yang memberikan pertanyaan terbaik. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, Pak Panji Wasmana pasti di nanti-nanti, beliau akan menyampaikan tentang tren teknologi software development, AI, dan juga pemanfaatan platform Microsoft Learn. Baik Pak Panji, waktu untuk Anda. Baik, terima kasih Ibu Diana, Mas Alex, dan Bu Dini yang saya hormati. Mungkin saya izin langsung mempresentasikan slide saya. Sebentar ya, saya share dulu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Saya mungkin mulai dengan topiknya. Jadi tadi Mas Alex sudah menyampaikan beberapa hal yang sedang kita kolaborasikan bersama dengan Aci, di mana kami melihat bahwa sangat penting bagi industri untuk memahami emerging technology yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya dan juga tadi Mas Alex, dan bagaimana digital skilling dari sisi industrial sector. Saya Panji Wasmana, saya technology director untuk Microsoft Indonesia, dan saya akan mulai presentasi saya. Jadi kalau tadi mengamini beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Alex, industri 4.0 ini didrive dengan beberapa technology. Tadi sudah disampaikan ada big data, machine learning, cyber security, dan sebagainya. Nah, setiap technology ini memberikan facet, memberikan penambahan kapabilitas dari sisi industri Popoin Air Platform, terutama pada saat kita bicara digital factory. Masing-masing punya capability, masing-masing punya fungsi yang nantinya akan membawa kepada ranah yang kita biasa kena sebagai digital twin, di mana data yang kita ambil dari lapangan bisa kita olah dan kita bisa manfaatkan lebih jauh lagi. Dan ketika kita melihat modelnya, horizonnya, bagaimana sebuah industri ini berkembang dari sisi digitalization, biasanya kita mulai dari yang paling kiri bawah, kita bicara tentang bagaimana dan apa data yang kita kumpulkan, naik terus ke atas bagaimana kita kumpulkan, kemudian bagaimana dia dimanfaatkan untuk dimonitor, bagaimana kita memahami data tersebut, sampai kepada bagaimana kita bisa membuat beberapa inferensi atau pemahaman lebih lanjut terhadap data yang kita miliki. Dan pada akhirnya ada istilah self-optimizing, atau juga yang bisa kita bilang sebagai proses yang sustain, dan juga mampu kita konfigur sesuai dengan konfigurasi produksi maupun juga kualitas yang kita harapkan. Dan pada saat itu dilakukan banyak sekali teknologi yang kita manfaatkan, dari mulai controller, sampai dengan edge gateway, telemetry dashboard, dan sampai kepada AI model machine learning, serta berbagai macam interaksi lainnya, seperti digital feedback loop, yang memanfaatkan data, digunakan untuk memahami situasi, digunakan untuk analisa, dan pada akhirnya untuk melakukan automation terhadap platform yang kita manage. Nah, dari seluruh kompleksitas ini, kami melihat bahwa seluruh inovasi ini pada akhirnya adalah membutuhkan relevant skills. Jadi, banyak sekali inovasi, coba kita lakukan, tapi kadang-kadang kita lupa akan triangle tadi, people, process, and technology, people-nya tertinggal, sehingga prosesnya tidak bisa mendapatkan nilai signifikan yang diharapkan. Ada yang gagal di tengah jalan, ada prosesnya yang sangat immature, kemudian selesai, dan seterusnya. Dan ketika ini kita coba cross-check kembali, kita melihat ada laporan dari salah satu anak perusahaan kami, yaitu LinkedIn, terkait dengan job on the rise di Southeast Asia di tahun 2022 ini. Jadi, masih fresh ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini, ternyata yang menarik ada dua paling atas yang menjadi tren dan dibutuhkan di market, itu adalah data science specialist dan machine learning engineer. Jadi, kelihatan sekali kalau kita kembali kepada maturity yang horizon transformasi di sisi industri tadi, orang sudah mulai melihat bagaimana mereka bisa menganalize. Jadi, data sudah di-acquired, data sudah di-cleansing, data sudah di-presentasikan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana data ini bermanfaat bagi bisnis dan bagi industri. Maka dua role ini sangat relevan. Dan ini menunjukkan secara tidak langsung relevansi dan ada di mana rata-rata pelaku industri saat ini. Jadi, mereka sudah mulai naik ke arah bagaimana melakukan inferensi, bagaimana memahami dari sisi data yang mereka miliki. Kemudian tadi saya mendengar ada pertanyaan dari sesi sebelumnya bahwa ada pertanyaan terkait dengan pitching, kegagahan pitching, kemudian juga dari sisi bagaimana mempromosikan produk dan platform mereka. Salah satu yang biasanya muncul ketika terjadi diskusi dengan venture capital dan sebagainya, itu adalah pertanyaan terkait dengan visi dan juga platform teknologinya. Rata-rata di antara mereka akan selalu bertanya mengapa dan bagaimana ini akan berkembang ke depannya. Nah, Microsoft Azure sebagai salah satu platform cloud yang ada saat ini, saat ini digunakan oleh 95% dari 500 fortune company. Jadi, cukup banyak komunitas yang memanfaatkan teknologi kami ini. Dan ketika kita bicara Microsoft Azure, berbagai macam platform termasuknya di dalam AI, machine learning, dan sebagainya sudah tersedia di dalamnya. Dan ini menyediakan konsistensi. Dan kembali kepada tadi diskusi terkait dengan pitching, apa hubungannya? Ketika seorang startup memanfaatkan teknologi di dalam platform yang advance dan telah diterbukti pemanfaatannya, maka banyak sekali peluang dan conversation yang muncul dalam diskusi dengan venture capital itu lebih matang lagi. Mereka akan melihat bahwa pelaku startup industri ini memahami teknologi, memahami bagaimana cara memilih platform, dan juga mengetahui bagaimana platform ini membantu mereka untuk berkembang lebih lanjut. Dan Microsoft Azure memberikan platform tersebut bagi para pelaku startup industri. Kemudian, kalau kita lihat, ada angka yang menarik lagi sebesar 91% bahwa individu yang mencoba melakukan pembelajaran secara mandiri maupun terprograms untuk bisa mendapatkan ilmu yang baru ternyata sangat berkontribusi terhadap karir berikutnya. Ini luar biasa sekali, memang betul. Saya pribadi kalau boleh bilang membuktikan hal tersebut dengan mengambil beberapa sertifikasi, regardless dari cabang ilmu saya dan berbagai hal lainnya, ini saya manfaatkan sebagai bentuk credential saya ketika saya mencari atau berpindah kerja dan sebagainya. Dan ini ternyata banyak diapresiasi dan memberikan perspektif bahwa saya sebagai individu di lingkungan industri tetap relevan dan mampu menunjukkan value yang tepat terkait dengan kebutuhan industri saat ini. Jadi sangat penting, rekan-rekan sekalian. Dan kalau kita lihat, angkanya Rp 190 juta ini adalah yang bakal berkembang selanjutnya. Jadi teknologi-orientated jobs are expected to be increased from Rp 41 million in 2020 menjadi Rp 190 juta in 2025. Jadi angkanya berlipat. Sehingga yang ingin saya sampaikan dengan angka yang muncul di sini adalah peluang besar ini perlu di-address dengan memastikan bahwa skill set yang dimiliki oleh masing-masing individu, baik atau startup ataupun individu kerja lainnya, memang relevan dan mampu memenuhi kebutuhan market ini di 2025. Dan oleh sebab itu kami di Microsoft setelah beroperasi lebih dari 25 tahun di Indonesia, salah satu pilar yang kami lakukan itu adalah bicara tentang skilling dan employment. Nah, jadi ini yang sangat penting buat kami. Jadi ketika bicara teknologi dan inovasi di sisi AI, bagaimana memodernize education platform, dan juga bagaimana kita melihat sustainability dan sociality impact dari apa yang kita lakukan, kami melihat bahwa ini sangat penting, kami sampaikan kepada forum di sini, penting sekali kita melihat angka tadi Rp 190 juta lapangan pekerjaan di 2025, ini sesuatu yang harus kita address bersama. Dan bagaimana Microsoft melakukan itu semua, kami menyajikan seluruh topik studi yang kami miliki, beberapa diantaranya sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan sekalian untuk mengeksplor teknologi kami. Beberapa ada yang bersifat generik, artinya generik adalah tidak setamerta semuanya teknologi Microsoft, tapi beberapa konseptual terkait dengan cloud, AI, security, kemudian juga automation, dan sebagainya, bisa dilihat sebagai fondasi awal untuk memahami teknologi tersebut, dan ketika nanti akan menjadi implementasi, rekan-rekan bisa memperdalam lagi melalui learning path yang di-generate oleh teknologi kami. Nah, apa yang dimaksud sebagai learning path? Ini yang kita sebut sebagai personalized learning path. Ini sebagai contoh, ketika saya melakukan pembelajaran dengan Microsoft Learn ini, saya bisa lihat progres saya ada di mana, kemudian popular learning path yang bisa saya ambil untuk session berikutnya, terkait dengan misalkan secure network connectivity, terkait dengan protect against security threat in Azure, dan sebagainya, ini semua bisa saya pilih dengan mudah, dan ini disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran saya dan tujuan dari pembelajaran saya. Dan ini tersedia secara gratis bagi rekan-rekan sekalian. Dan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Alex, Mas Alex, kami dari Microsoft bekerjasama dengan Common Print, kemudian juga Aci dan Cloud Computing Indonesia, menyediakan empat track. Tapi apakah terbatas empat track? Jawabannya tidak. Teman-teman masih bisa explore lewat Microsoft Learn, tapi masing-masing track ini terkait dengan Azure Developer yang berfokus pada memberikan bantuan kepada rekan-rekan untuk memahami bagaimana membangun arsitektur solusi dan membangun solusi di atas Azure Platform, itu akan bisa diambil di Azure Developer. Kemudian AI Fundamental ini akan membantu teman-teman memahami konsep dari AI, apa itu machine learning, bagaimana memanfaatkan komponen di dalam Microsoft Azure untuk mengakselerasi proses implementasi AI di dalam teknologi ataupun ide-ide dari startup yang akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian DevOps Engineer ini sangat penting sekali. Ini membantu bagaimana teman-teman melakukan DevOps practice, menentukan proses automation dari testing, deployment, dan membangun pipeline dari sisi proses Anda mendeploy aplikasi. Ini menjadi part dari DevOps Engineering. Kemudian data scientist ini membantu dari sisi fundamental understanding bagaimana data scientist berlaku dan bekerja. Jadi dari mulai data preparation, kemudian data adjustment, dan sebagainya, sampai kepada data representation dan inference, itu semua diajarkan di sini. Ada beberapa konteks yang bersifat generik, ada yang beberapa juga berbicara terkait dengan teknologi yang kami miliki. Saya berharap rekan-rekan ada kesempatan untuk melihat lebih jauh dari topik-topik ini. Dan ini kami pilihkan sesuai dengan tren yang muncul. Tadi kalau masih ingat yang ada gambar benar Indonesia tadi, ada dua topik utama yaitu bicara tentang AI dan data scientist. Ini akan menjadi sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Dan ini tadi disampaikan oleh Mas Alek, langsung didemokan. Ini salah satu contoh landing page-nya. Tantangan ini masih berlaku cukup lama, silakan dieksplore, silakan dimanfaatkan, dan nanti pada akhirnya jika mungkin tertarik lebih jauh, Anda bisa mengambil sertifikasi. Jadi ketika mengambil sertifikasi, apa keuntungannya? Ini fakta-fakta yang menarik, bahwa ketika kita bicara 91% certified IT professional, itu melihat bahwa confidence level mereka meningkat ketika mereka tersertifikasi atas kemampuan mereka. Kemudian 74% mereka melihat bahwa bagaimana ketika mereka memahami teknologi dan juga memahami cara mereka bekerja lebih lanjut dengan menggunakan platform tersebut, itu membuat mereka lebih confidence lagi. Bagaimana mereka bisa melakukan navigating dari sisi teknologi dan juga bagaimana mereka bisa lebih independent. Jadi nggak harus selalu melihat atau bertanya kiri-kanan, tapi mereka bisa melakukan inovasi yang jauh lebih baik lagi. Kemudian juga 94% dari decision maker dari sisi worldwide melihat bahwa sertifikasi ini memberikan value added. Baik itu dari sisi personal career maupun juga dari sisi confidence mereka ketika melakukan hiring process dan memastikan bahwa tim mereka memang memiliki solid foundation terkait dengan teknologi implementation yang terpilih. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Kenapa kami selalu melihat bahwa selain dari teknologi tadi, growth mindset adalah menjadi sesuatu hal yang perlu dibina dalam setiap startup maupun individu yang terlibat dalam kaitan pemanfaatan teknologi. Ada satu quote yang menarik dari Satya Nadella bahwa, the learn it all does better than the know it all. Jadi kadang-kadang kita harus mengakui pada diri kita sendiri, kita baru baca satu paragraf, kemudian tiba-tiba kita merasa kita udah paham semuanya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat satu jargon tertentu, satu teknologi tertentu, misalkan dari IoT, konsep IoT itu sangat mendalam. Dari mulai bagaimana kita melihat device itu sendiri, bagaimana kita melihat aspek security di dalamnya, bagaimana data exchange dilakukan, bagaimana feed forward communication dilakukan, dan seterusnya. Jadi ini semua perlu melakukan pendalaman lebih jauh, perlu membaca, perlu mengajarkan pada diri kita setiap skill set yang tepat, sehingga kita memiliki prinsip dari growth mindset. Apa yang menjadi menarik di sini, growth mindset itu adalah bicara tentang sesuatu yang memandang ke depan adalah segala hal yang mungkin kita lakukan. Jadi tidak selalu berkata bahwa ini tidak bisa, saya terbatas, saya tidak mampu, dan sebagainya, tapi kita melihat bahwa kita embrace terhadap tantangan yang ada, dan kita menengkapi diri kita dengan berbagai pengetahuan yang cukup, sehingga kita mampu mengetahui dengan dalam dan padat, sehingga kita bisa memberikan value added baik dari sisi proses ideation, dari sisi Anda sebagai startup maupun sebagai individu, untuk memiliki nilai kompetitif yang lebih baik lagi. Saya rasa itu presentasi saya dari selanjutnya yang terakhir. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Mugraktor. Ya, terima kasih banyak Pak Panji. Ini dari paparan Pak Alex dan juga Pak Panji menarik sekali, karena dari tadi beberapa penanya kita ini adalah pemula-pemula di bidang startup, yang mereka masih mencari arah, seperti apa peluang-peluang yang bisa mereka kembangkan startup, dan bagaimana mereka juga bisa membantu untuk mengembangkan industri. Tadi paparannya juga sangat lengkap, bahwa dari yang tadi saya catat, ada dua hal yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia, ada dari data science specialist dan juga machine learning engineer. Dan tadi juga sudah disampaikan, ada banyak sekali kesempatan untuk Anda, para pemula startup atau mungkin startup sudah berkembang dan ingin belajar lebih banyak lagi, dari Microsoft dan juga ACCI juga sudah memberikan kesempatan untuk hal-hal yang bisa Anda pelajari, dan kemudian Anda bisa untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian Startup for Industry, di mana nanti ini hasil startup Anda, jika memasuki final akan langsung diimplementasikan dengan IKM. Bapak izin, ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, langsung saja saya bacakan ya Pak. Ya, supaya bisa terjawab. Saya akan ke Pak Alex terlebih dahulu, Pak Alex. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Muhammadiyah Arafah. Berkompetisi di era VUCA tentu butuh kemampuan dan kepiawaian yang lebih dibanding pada era normal, apalagi kompetisi dunia usaha startup yang semakin mendunia. Lantas bagaimana untuk memastikan menjadi the winner dan mampu sustainable? Apa saja yang harus dipersiapkan agar mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat? Mungkin satu dulu Pak langsung dijawab saja, Pak Alex. Oke, terima kasih. Mungkin itu tadi ya, kalau menjawab pertanyaan tadi itu seperti yang ada di paparannya Pak Panji terakhir tadi, growth mindset gitu ya. Jadi jangan sampai kita tadi, fixed mindset gitu. Jadi kita harus membuka pikiran kita gitu ya, bahwa dunia saat ini sangat agile gitu ya, perlu adaptif dengan perkembangan yang ada, kita selalu perlu up to date dengan fenomena-fenomena teknologi yang ada gitu ya, karena kalau kita nggak mengikuti hal tersebut, maka kita bisa akan kalah bersaing dengan yang lain gitu ya, karena pada prinsipnya saat ini organisasi itu bagaimana sih akan bisa menjadi lebih efisien, dengan efisien itu harapannya revenue-revenue yang dihasilkan juga bisa meningkat, sehingga pendapatan perusahaan juga bisa membaik gitu ya. Nah, kalau kita melakukan efisiensi itu banyak cara gitu ya, transformasi digital, industri part point dan sebagainya, itu sebenarnya poinnya adalah efisiensi gitu, bagaimana dengan proses otomasi, dengan teknologi yang ada, itu bisa membantu organisasi kita lebih efisien, yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya saing perusahaan kita dengan organisasi-organisasi lain gitu ya. Nah, yang sama-sama sudah melakukan efisiensi aja masih berdarah-darah gitu ya, apalagi yang kemudian tidak mau adapt, tidak mau berubah atau tergunggung dengan zona nyamannya mereka, itu bisa lambat laun akan kalah gitu ya. Kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang katakanlah Blackberry gitu. Dulu kita semua pakai Blackberry gitu ya. Tapi ketika mereka salah jalan gitu ya, kemudian ada inovasi-inovasi yang lainnya, akhirnya Blackberry kalah bersaing dengan sekarang mayoritas pakai WhatsApp dan seterusnya gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita perlu aware, dan tadi paperannya Pak Panji, growth mindset itu adalah sesuatu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ataupun organisasi kita. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, yang pasti memang growth mindset ini bukan hanya untuk para calon pengikut perlombaan startup di sini ya, tapi juga para calon mitra implementasi ya Pak. Karena kalau saya baca-baca nih Pak, ada tulisan yang terkait dengan Microsoft, bahwa untuk UMKM yang melakukan migrasi ke cloud ini menunjukkan pendapatan tiga kali lebih tinggi dibandingkan yang low-tech. Tapi sayangnya Pak masih banyak yang berpikir menghabiskan banyak uang begitu. Ya, baik ini saya akan langsung saja ke pertanyaan selanjutnya kepada Pak Panji. Pak Panji ini dari Muhammad Syakir. Teknologi dan informasi masih menjadi sesuatu yang abu-abu di tengah masyarakat Indonesia. Ada gap atau ketidakmerataan terkait teknologi dan informasi. Di Indonesia sendiri banyak industri yang masih belum terjamah oleh teknologi, semisal industri lokal yang sudah berdiri lama, dan terkadang sangat nyaman dengan proses yang sudah berlangsung sekian lama, sekalipun prosesnya masih manual dan lokal. Kira-kira strategi yang bisa diterapkan terhadap industri yang belum keluar dari zona nyamannya dalam penerapan teknologi dan industri ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Diana. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi mungkin ini bicara soal disruption, selalu seperti itu ya Bu. Jadi ketika kita melihat suatu industri yang konvensional atau berjalan dengan kondisi SIS selama bertahun-tahun dan itu masih baik, sebenarnya tidak ada kendala. Tapi kita melihat bahwa tadi Mas Alex menunjukkan case-nya terkait dengan Blackberry. Itu salah satu contoh case yang paling relevan untuk menjawab hal ini. Jadi ketika ada disruption, ketika ada gangguan, dan ini menjadi sesuatu hal yang membuat produk mereka menjadi tidak relevan kembali, maka ini menjadi sesuatu yang signifikan dari sisi pemanfaatan teknologi. Saya rasa banyak contoh tadi yang Blackberry, kalau yang konvensional saya rasa makin banyak lagi. Contoh sederhana untuk makanan atau boga, mungkin kalau kita lihat teman-teman suka melihat sekarang yang namanya baso, ternyata sekarang sudah beragam sekali inovasinya yang muncul. Dari mulai rasa dan sebagainya. Apakah kemudian belum lagi kita bicara channeling mereka untuk memasarkan produk mereka. Saya rasa setiap industri akan mulai merasa sedikit banyak, mereka ada mulai terdistrap. Baik itu dari sisi bagaimana tata kelola produksi mereka, maupun bagaimana melihat dari sisi supply chain mereka lebih jauh lagi. Bagaimana mereka berkoneksi dengan teman-teman supplier mereka, bagaimana mereka berkoneksi dengan customer mereka. Itu mau tidak mau akan membawa tekanan tersendiri, Bu Diana. Walaupun prosesnya memang masih konvensional. Sebagai contoh yang tadi tukang baso ya, mungkin dia akan melihat bahwa dia yang lain kok sudah mendapatkan pesanan lewat marketplace, atau lewat aplikasi online lainnya. Sedangkan dia belum. Ini adalah bentuk disruption yang mau tidak mau akan muncul. Dan saya rasa satu-satunya cara untuk memperkenalkan teknologi kepada mereka adalah dengan membangun awareness bahwa ini adalah disrupsi yang tidak bisa tidak dihindari. Dan harus diadress. Dan peran pemerintah di sini adalah membangun kerangka kerja yang tepat untuk menyentuh grassroot yang tadi. Kalau saya perhatikan, kalau kami bekerjasama dengan salah satu mitra kami, platform e-commerce, mereka sangat-sangat intens untuk melakukan akuisisi merchant-merchant baru mereka. Dengan cara memberikan pendidikan kepada para merchant, membantu kepada para industri kecil untuk memahami bagaimana marketplace menjadi tulang punggung mereka untuk memperkuat supply chain mereka, itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Ini tidak hanya bicara jual, tapi juga pada saat mereka outsourcing untuk barang produk mereka, raw material. Kalau tadinya hanya mengenal dari mulut ke mulut, sekarang mereka melihat dari katalog, dan mereka bisa membandingkan harga sehingga mereka menjadi jauh lebih bisa relevan lagi. Dan itu kembali lagi dengan contoh. Dengan menunjukkan bahwa memang ini adalah suatu skema teknologi yang tepat guna, dan menyentuh fungsi yang mereka butuhkan. Karena kadang-kadang kalau kita bicara cloud atau AI atau big data pada relevansi di industri, langsung ke akar rumput mungkin agak lebih menantang. Tapi kalau kita bicara aplikasi di mobile yang nanti dibangun oleh startup for industry, tentunya mereka perkenalkan kepada industri yang sekarang ini belum terjamah, dan mereka melihat bahwa ini memberikan manfaat dengan tepat guna, maka itu akan menjadi sangat terlepas. Jadi, back to the question, saya bilang memberikan example, menunjukkan bahwa disruption ini memberikan benefit kepada mereka, dan jika mereka tidak melakukan ini akan tertinggal, itu adalah menjadi sesuatu poin yang penting, dan menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan bersama sebagai suatu ekosistem. Saya rasa itu, Bu Giana. Ya, Pak Panci, maaf menjelaskan sebentar. Kalau kita masih terkorelasi dengan pertanyaan, data dari BPS memang saat ini jumlah populasi di Indonesia itu 67 persen, kalau saya tidak salah, itu adalah Gen Z dan Milenial, Pak. Mereka sangat melek teknologi, tapi juga pelaku-pelaku industri. Begitu itu masih banyak generasi-generasi yang sudah senior, yang tidak dekat dengan teknologi, kira-kira untuk mereka khususnya, solusinya harus bagaimana dong, Pak? Ya, yang menarik adalah ketika Ibu bicara Gen Z itu kan yang berubah itu dari pola konsumsi mereka, mereka menambahkan yang mereka sebut sebagai konsep experience. Jadi ketika datang, kalau misalkan ke tempat makanan atau apapun, mereka akan melihat apakah ini tempatnya bisa instagramable, misalkan sebagai contoh. Atau juga bagaimana ketika mereka membeli barang, experience yang terjadi seperti kemudahan untuk mengakses informasi barang, kemudian bagaimana mereka berinteraksi, baik itu lewat chat dan sebagainya, itu mereka sangat hargai sekali. Nah, menurut saya poin yang sangat penting ketika kita melihat generasi yang sebelum Z, which is generasi saya juga, adalah bagaimana kita melihat bahwa mereka memiliki wisdom dari sisi proses. Karena mereka sudah tertempa sekian lama, mereka tahu proses, mereka tahu apa yang the best di market. Yang terbaik adalah bagaimana kita memfasilitasi bahwa untuk generasi market berikutnya, apa deltanya nih, deltanya itu adalah experience. Dimana rekan-rekan biasanya dari pelaku usaha yang lama tidak terlalu memperhatikan. Contohnya apa? Packaging. Bu Diana ya. Untuk ketika mereka bicara Gen Z, kalau kita melihat dari sisi marketing value, packaging itu menjadi sangat penting sekali. Bagaimana mereka membuat sebuah produk yang konvensional, tradisional, dikemas sedemikian rupa, dan memberikan experience baru, itu menjadi laku kembali. Nah ini hal-hal yang sekali lagi bisa kita padu padankan antara marketing strategi untuk Gen Z, dan bagaimana mereka berlaku terhadap teknologi, dengan kearifan yang dimiliki oleh generasi sebelumnya. Dan ini biasanya akan muncul, kalau bisnis itu kan ada generasi ya, anak ke satu, anak ke dua, dan sebagainya. Anak keduanya ini biasanya akan membawa flavor yang berbeda. Dan ini kalau kita lihat di beberapa produksi Boga atau teknologi, itu kelihatan. Bagaimana produk-produk lama, dikemas baru, dan diberikan strategi marketing yang baru, diberikan teknologi, menjadi-menjadi relevan kembali di market. Itu mungkin Bu Diana yang bisa saya katakan. Ya, baik. Yang pasti jangan sampai ada mental block ya, karena seperti yang kita pahami, teknologi ini memang benar-benar akan memudahkan. Jangan sampai kita berpikir teknologi ini rumit sekali. Baik. Bapak, saya akan melanjutkan ke penanyaan selanjutnya. Ini untuk Pak Alex dari Septiono Kurniawan. Banyak layanan cloud yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Bagaimana memilih layanan cloud yang sesuai untuk kita? Apakah layanan cloud benar-benar aman untuk mendukung penyelenggaraan bisnis yang membutuhkan operasional 24-7? Oke, Mbak Diana, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana memilih layanan cloud? Jadi sebenarnya memilih layanan cloud itu akan sangat tergantung dengan kebutuhan kita. Kita perlu tahu, pertama, kalau kita ngomong terkait biasanya akan komplai dengan regulasi di sektor kita. Kalau kita ngomong katakanlah sektor finansial misalnya. Nah, sektor finansial berarti kita perlu melihat regulasi di sektor finansial itu biasanya kan OJK, BI. Nah, kita lihat sektor finansial adakah ketentuan-ketentuan khusus mengenai layanan cloud misalnya? Dan saat ini setahu saya kalau misalnya BI, OJK dalam pengetahuan saya, tidak spesifik menyampaikan mengenai cloud, tapi menyampaikan mengenai bahwa data center itu harus, data-datanya harus ada di Indonesia. Jadi, berarti kalau misalnya ada regulasi seperti itu, berarti saya harus memilih layanan cloud yang ada di Indonesia misalnya. Nah, tapi kalau misalnya regulasi yang umum, mungkin katakanlah PP, yang umum kan PP71 ya, PP71 2019, di mana PP71 2019 menyampaikan bahwa kita sebagai pelaku sektor privat itu bisa memilih layanan cloud yang berada di Indonesia atau berada di luar Indonesia. Tapi buat pelaku sektor publik, sektor publik itu katakanlah institusi-institusi yang mendapatkan dana dari APBN. Nah, itu spesifik disampaikan bahwa untuk sektor publik, itu wajib berada di wilayah Indonesia. Namun, apabila ada kebutuhan khusus yang tidak bisa diselesaikan dengan solusi yang ada di pusat data di Indonesia tadi, boleh keluar Indonesia misalnya. Nah, itu kita perlu tadi. Pertama, comply dengan regulasi yang ada sesuai dengan sektor kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari situ juga masih banyak cloud computing provider yang ada. Nah, bagaimana cara memilih yang sesuai? Yang pertama, yang pasti adalah lihat reputasinya. Cloud computing provider punya reputasi yang baik atau tidak? Track record-nya seperti apa? Apakah mereka bisa memberikan layanan sesuai dengan SLA yang mereka definisikan sejauh ini? Kita bisa bertanya ke teman-teman, kita bisa melihat historical dari apa yang ada. Intinya memilih cloud computing provider itu seperti memilih jodoh. Jadi, kita harus pelajari itu, latar belakangnya. Karena kalau kita katakanlah once, kita believe dengan layanan cloud, itu biasanya, itu akan terus ada di situ. Biasanya, kalau sudah cocok, itu akan stay di situ terus sampai growing-nya kita. Meskipun juga ada saat ini orang memakai, saya ingin tidak hanya tergantung sama satu cloud provider, saya ingin ada opsi. Dan saya juga bisa memilih kalau layanan cloud provider A, ini bagus dan murahnya di layanan ini. Ada cloud computing provider B yang bagus dan murahnya di layanan ini. Nah, sehingga muncul namanya multi-cloud. Jadi, saya bisa mengkomunikasikan dua atau lebih layanan cloud computing yang ada. Nah, itu sesuatu hal yang perlu kita pikirkan. Yang berikutnya tentu saja akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti apa budget yang ada, yang ada di kita, dan seterusnya. Karena pada prinsipnya, tentu saja ketika kita membutuhkan layanan yang baik, baik, cost-nya juga akan lebih tinggi dibandingin layanan yang mungkin biasa-biasa saja. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan kedua, apakah aman menyimpan data di cloud? Nah, ini seperti, mungkin kembali lagi analoginya seperti kita gini. Ketika kita punya uang, cukup banyak katakanlah, apakah uang itu akan kita simpan di rumah kita sendiri, atau di bawah bantal, ataukah kita percayakan kepada bank yang memang sudah punya kapabilitas, kemampuan, dan sudah didukung lingkungan yang memenuhi untuk menyimpan uang dengan aman. Nah, pada prinsipnya, dengan layanan cloud, itu seperti bank, yang katakanlah sudah didesain, memang sudah menjadi core business mereka untuk memberikan layanan infrastruktur digital. Yang pada akhirnya, mereka punya sumber daya yang capable untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau katakanlah internal organisasi kita tidak punya orang yang capable, kita bisa percayakan kepada cloud computing provider. Karena mereka yang sudah punya core business di situ. Nah, kalau kita misalnya ternyata, oh saya bisa kok katakanlah punya SDM yang cukup, punya dana yang cukup, saya ingin bangun sendiri. Ya, bisa. Kita bangun private cloud sendiri, untuk internal organisasi kita. Nah, tapi ketika kita bangun sendiri, tentu saja kita harus punya SDM-nya, kita harus punya finansialnya, dan kita juga harus memastikan utilisasi dari apa yang kita bangun itu bisa dipakai dengan optimal. Mungkin itu, Pak Diana. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang ada. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Alex. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir ya. Ini untuk Pak Panji. Pak Panji, ini ada pertanyaan dari tata buku training. Microsoft Azure sebagai platform infrastruktur, apakah mewajibkan menggunakan middleware milik Microsoft, seperti Microsoft SQL, ASP, Net? Apakah bisa menggunakan middleware open source seperti PHP, Python, Golang, MariaDB, Postgrease, KL? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Mbak Diana. Tadi pertanyaan sangat menarik sekali. Jadi, ketika kita bicara platform Microsoft Azure, kami bisa berkata bahwa kita embrace dengan open source. Atau juga teknologi lain yang, apa namanya, bukan dari Microsoft base. Jadi, tadi misalkan PHP, Golang, dan sebagainya, kita bisa handle hal tersebut, baik itu pada platform infrastructure maupun juga platform as a service model. Jadi, kami sangat mendukung sekali pemanfaatan teknologi-teknologi open source dan ini akan membantu rekan-rekan untuk mengawakan adaptasi dari sisi teknologi yang sudah dipahami dan ketika ini akan dipindah ke Microsoft Azure, prosesnya bisa live and shift dan juga nanti ketika makin berkembang, kami yakin akan convergent ke depannya bahwa teknologi-teknologi yang lain kami sediakan ini akan membantu memperkaya lagi nanti rekan-rekan yang sudah mulai mengenal Azure. Dari mulai mesin-mesin untuk machine learning, kemudian juga untuk AI technology, untuk dari sisi aspek security, dari sisi aplikasi itu sendiri, maupun juga dari sisi collaboration dengan memanfaatkan teknologi seperti Microsoft 365 dan sebagainya. Jadi, ini yang kita lihat. Jadi, sekali lagi jawabannya adalah ya, kami mensupport hal tersebut dan silakan langsung dicoba, nanti ikutin training-nya atau biasanya intuitif banget karena kita selama ini sudah tahu produk-produk Microsoft, apalagi tadi sudah menyebutkan SQL Server dan sebagainya, ini akan sangat intuitif dan sangat mudah dipahami ketika onboarding ke teknologi Azure. Itu mungkin, Bu, respon saya, Budiana. Baik, baik. Ya, ini diskusian sangat menarik sekali. Ini banyak sekali memberikan insight dan bisa memberikan wawasan pastinya untuk cara teknologi developer Indonesia. Baik, Pak Alex Budianto, Ketua Umum ACCI, Asosiasi Cloud Computing Indonesia dan Pak Panji Wasmana, Chief Technology Officer di Microsoft Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga inspirasinya begitu dan juga paparannya. Sampai bertemu di lain kesempatan ya, Pak, ya. Semoga sehat selalu. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Pak Diana. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Alex. Terima kasih, Pak Panji juga. Baik, Bapak Ria Buntur Hormat, kita masih ada satu sesi yang menarik lagi. Kita langsung saja undang narasumber kita dari Festival atau PT Semesta Realitas Indonesia. Ini adalah salah satu startup ER atau VR sejak tahun 2014 yang kini sudah menjadi besar dengan beragam produk berbasis augmented dan virtual reality. Ada Bapak Adi Nugroho, Pak Adi. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami, Pak. Izin untuk menyiapkan narasumber selanjutnya ya, Pak? Ya. Setelah ada dari ASIOT, Asosiasi Internet of Things Indonesia. Ada Bapak Insinyur Teguh Prasetya, MVP-MT, Chairman of ASIOT. Baik, langsung saja, siap persilahkan kepada Bapak Adi Nugroho dari Festival untuk menyampaikan paparannya. Mungkin Pak Adi juga bisa mengulas bagaimana sih memanfaatkan ER atau VR untuk membantu transformasi teknologi industri. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Diana, atas kesempatannya. Layar aman, ayo layar saya aman ya? Aman, Pak. Kita bisa lihat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore, Bapak-Ibu semua, teman-teman. Bu Dini, sebagai Direktur IKM Kalemea, tadi juga ada Pak Panji, Pak Alex, dan Pak Teguh Prasetya, ini nanti juga akan join. Mungkin tadi diskusinya sudah terkait dengan bagaimana membangun infrastruktur ya, dari Microsoft dan juga dari Pak Alex. Saya akan mencoba membahas apa yang sudah di, kalau saya mungkin di ujungnya ya, karena kita bicara, saya sebagai developer di festival, perusahaan saya, dan kami mengembangkan produk related to VR dan AR, bahkan sekarang masuk ke Metaverse. jadi saya mungkin akan membahas sedikit tentang bagaimana implementasinya di masa depan, dan mungkin juga sudah terjadi ya. Sebagai perkenalan singkat, nama saya Adi Umroho, saya Chief Business and Innovation Officer di PT Semesta Realitas Indonesia, atau brand name-nya adalah Festival. Saya punya kaki lain, selain di company, saya juga mengajar, dan saya juga aktif di asosiasi profesi, tapi profesi DKV ya, Desain Komunikasi Visual. Dan kalau Bapak-Ibu mau berdiskusi, bisa kirim email ke saya, di adi.festival.com. Saya akan bicara tentang dua topik besar saja. Yang pertama adalah immersive media, dan sebagai pengantar populer, mungkin supaya lebih ringan, karena ini sudah menjelang sore, dan saya yakin Bapak-Ibu juga mengikuti acara dari pagi, jadi kita bahas yang seru-seru dulu lah. Yang pertama, kalau kita bicara VR, representasi populernya paling mudah adalah kalau Bapak-Ibu menonton atau teman-teman menonton film Ready Player One, yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Dan di Ready Player One itu sudah betul-betul mengambarkan kira-kira masa depan kita akan menjadi seperti apa kalau kita meng-embrace teknologi VR, AR, dan juga metaverse yang paling ujung nanti. Menerjemahkan VR, kita bisa ambil dua kata kunci. Kalau di kami, menerjemahkannya menjadi sebuah time travel machine dan juga teleportation machine. Karena dengan dunia virtual reality, basically kita bisa create, recreate past memories ataupun create sesuatu yang kita nggak pernah kebayang sebelumnya. Dalam hal apapun, ya, mau itu entertainment, pembelajaran, militer, misalnya kita mau pergi ke Mars atau ke matahari, kita bisa recreate itu dalam dunia virtual reality. Atau kembali ke masa lalu atau ke masa depan. Kita bisa recreate itu dengan virtual reality. Nah, tapi kalau kita bicara immersive media, sebetulnya kita bicara tentang medium dan juga pengalaman visual. Dan kalau kita bicara pengalaman visual, itu akan sangat related ke sebuah keemuan yang namanya yang namanya desain komunikasi visual, tentu saja. Tapi ini ada di ujungnya ya. Dan kalau kita bicara visual culture, kita shifting, kita bergerak nih, dari tandingnya kita melihat segala sesuatu secara visual itu ditempelkan atau ditaruh di media-media yang sifatnya fisikal. Kemudian di tahun 1960-an sampai mungkin late 2010, kita mengenal, mulai dari televisi, kemudian internet, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke transisi menuju ke media. immersive media. Kita sudah mulai bicara. Jangan sampai terdudai oleh kepentingan apapun. Saya ada... Sepertinya ada suara yang bocor ya. Oke, saya mungkin lanjutkan ya. Jadi kita sekarang sudah mulai masuk di era sejak 2010. Kita sudah mulai membangun infrastruktur untuk menuju ke dunia simulasi. Dan di ujungnya, di dunia simulasi ini, ada immersive media. Sifatnya ada medium atau media yang kita pakai untuk masuk ke dalam dunia immersive tersebut dan mengalami secara immersive. Immersive media ini contohnya apa saja? Augmented reality. Secara sederhana yang paling basic kalau kita biasanya yang dipopuler di pasar itu ada kartu, ada markernya, kita scan, nanti muncul animasi tiga dimensional di handphone kita. Atau kita bicara mixed reality yang menggabungkan augmented reality dengan dunia nyata. kalau kita main game Pokemon Go misalnya. Kalau kita bicara VR, VR ada dua tipe ya. Yang paling basic adalah seperti virtual tour 360 derajat yang itu teman-teman, Bapak-Ibu bisa akses melalui internet misalnya. Atau menggunakan device seperti laptop dan juga handphone. Tapi ada juga virtual reality yang sifatnya kami menyebutnya six degree of freedom. Jadi dengan menggunakan head mounted display yang sekarang di pasaran dikuasai oleh merek tertentu dari Facebook namanya Oculus Quest. Kalau kita menggunakan Oculus Quest, kita bisa berinteraksi masuk ke dalam sebuah dunia tiga dimensional yang kita bisa berjalan, maju-mundur, ke kiri, ke kanan, melihat ke atas, bawah, dan berinteraksi dengan objek 3D yang kita ciptakan. Jadi pengalamannya betul-betul imersif dibandingkan dengan yang sekedar virtual tour 360 derajat. Ini ada beberapa contoh yang mungkin saya beri kesempatan ke Bapak-Ibu dan juga teman-teman menggunakan handphonenya, melakukan scan ke arah QR Code, nanti akan diarahkan ke website dan itu adalah contoh dari virtual tour yang pernah kami kerjakan supaya mendapatkan gambaran tentang virtual tour. Oke, kalau kita bicara tentang VR, AR, ataupun mixed reality, ekosistem di Indonesia, mungkin saya akan fokus ke yang sebelah kiri saja karena tadi mungkin menyambung dengan pembahasan dari siapa namanya Pak Panji, terkait dengan skillset. Kita bicara occupational title di industri VR, AR, dan juga nanti mixed reality, ataupun metaverse di Indonesia, itu biasanya akan melibatkan programmer, 3D artis, UI UX designer, UI UX researcher, 360 degree fotografer, kameraman, ataupun 360 degree editor dan stitcher. Ini semua munculnya dari mana? Kalau kita ambil streamnya dari pendidikan, maka ini dihasilkan dari kampus-kampus yang sudah mulai menerapkan human-centered design, dan juga human-computer interaction. Jadi, dua keilmuan inilah yang mungkin harusnya menjadi perhatian lebih ya bagi pemerintah Indonesia, ada juga Mas Menteri, Mas Nadiem, supaya bisa diarahkan kalau kita memang mau Excel, tidak hanya bicara lagi 4.0 ya, tapi sudah mungkin negara lain kemarin ada seminar, di seminar sebelah juga sudah mulai membahas 6.0. Jadi, ini memang harus kita mulai perhatikan bersama. Dan kalau kita bicara, tadi ada VR dan AR, secara klasifikasi, VR itu ada 360 degree, experience, dan juga ada 3D interactive simulation yang ujung output mediumnya berbeda. AR pun seperti itu. Jadi, ini kita bicara medium secara market ya, yang kedepannya nanti mungkin akan ada evolusinya. Jadi, kita bicara headset aja, HMD aja misalnya, yang tadi saya sebut merahnya adalah Oculus Quest. Yang beredar di pasaran sekarang mungkin dirasa masih terlalu heavy. tapi kalau kita bicara harga atau price-wise, dia jauh lebih murah daripada iPhone. Jadi, ini akan selalu ada evolusi. Nanti mungkin tahun depan akan muncul produk yang jauh lebih kecil, dan jauh lebih nyaman untuk dipakai dengan harga yang jauh lebih murah. ketika ini sudah tercapai, maka kita akan bicara economic off-scale, dan pada akhirnya ini akan menggantikan handphone kita, ataupun medium-medium light. Nah, ini saya akan putarkan beberapa video ya, supaya teman-teman juga mendapatkan gambaran apa yang sudah pernah kamu bekerja. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Jadi, seperti teman-teman dan juga Bapak-Ibu lihat, klien kami cukup bervariasi ya, mulai dari yang memanfaatkan VR sebagai gimmick marketing, sampai produk launch, sampai ke training, dan juga edukasi. Jadi, di Indonesia sudah mulai muncul awareness ya, bahwa menggunakan teknologi baru ini, ternyata bisa digunakan lebih dari sekedar entertainment atau game gitu ya. Itu persepsi-persepsi awal. kita bicara mengenai VR di Indonesia, itu mereka, klien pasar, melihatnya selalu sebagai, oke, ini bisa saya pakai sebagai game, ataupun untuk gimmick marketing. Tapi, sekarang sudah mulai shifting, dan kami juga sedang mengembangkan satu produk yang terkait dengan pelatihan, bahkan ya, pelatihan ibadah religius ya, atau kebetulan di sini kami mengembangkannya untuk manasik haji dan umroh. Jadi, ini akan sangat helpful ya. Terutama menyasar ke, kita sedang shifting nih, audiens kita sedang berubah ya, terutama mayoritas di Indonesia, kalau kita mau menuju generasi Indonesia emas, akan besar porsinya di demografi gen Z, dan juga gen Alpha. Tapi, tentu saja kami juga bisa mengembangkan yang juga terlihatnya juga game ya, karena ini, aku ini sangat mudah, capturing. selamat menikmati Terima kasih Saya mungkin masuk ke metaverse ya Jadi sekarang kita masuk di satu era yang disebut sebagai metaverse ya Metaverse ini menjadi satu hype Tapi sebetulnya metaverse itu apa? Metaverse itu adalah evolusi lanjutan dari social network Atau kita bicara the next Facebook lah The next Friendster kalau zaman dulu ya Ada evolusinya Friendster, Twitter, Facebook Rata-rata kita melihat pengalaman dua dimensional Tapi kalau kita bicara metaverse, metaverse itu ada pengalaman 3D Dan Microsoft juga nanti mungkin Pak Panji bisa mengonfirmasi juga Sedang mengembangkan apa namanya metaverse untuk productivity Dan sorry Ma, saya mungkin percepat saja Ini kami memberikan contoh ya Kami bisa menggunakan satu prototype Jadi metaverse yang paling basic adalah Kalau kita bisa nikmati di website Atau tanpa menggunakan kacamata PR Ini kami develop prototype-nya untuk Uang meeting ya Di IKM Nantinya Tapi teman-teman diselamatkan Kita bisa melaporkan lebih detail Baik Pak, kami izin menampilkan data energi terbarukan di Indonesia Jadi mungkin tipe-tipe meeting masa depan nanti akan seperti itu ya Atau berikutnya, ini slide terakhir ya Jadi kami juga sedang mengembangkan manasik versi metaverse Di mana gen Z dan gen Alpha itu bisa masuk ke dalam sebuah platform Mereka memilih avatarnya mereka Dan mereka bisa melakukan kegiatan apapun Kalau kita bicara manasik Seperti kita main game lah Tapi ini lebih imersif Karena kebutuhannya adalah bertemu orang lain Di dalam sebuah ruang tiga dimensional Dan berinteraksi secara sosial Mungkin kalau saya percepat sedikit Jadi mungkin tipe-tipe seperti ini lah Masa depannya bagi generasi Z dan Alpha Bagi mereka berinteraksi di dalam sebuah ruang 3D Secara sosial Itu masa depannya Terima kasih Mbak Diana saya kembalikan Ya Pak Adi mohon maaf sekali Karena memang waktunya sangat terbatas Tapi tadi menarik sekali ya Pak ya Saya sangat bangga sekali Karena di Indonesia ini sudah ada IR dan VR developer Begitu Pak Biasanya susah begitu ya Masih berkembangnya di luar negeri Tapi di Indonesia sudah Sudah Pak Adi bisa membuat Jauh metafers hal yang paling baru Begitu di teknologi Baik Saya izin lanjut ya Pak ya Ini kepada Bapak Insinyur Teguh Prasetya dari ACOT Pak Teguh langsung saja silakan Pak Ya terima kasih Mohon izin saya share dulu screen ya Mudah-mudahan sudah bisa terlihat Terlihat Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Jadi saya singkat saja ingin memaparkan Perkembangan IOT Dan tentunya di Indonesia saat ini Dan bagaimana ke depannya Kalau kita melihat saat ini Kondisi penyedia IOT di Indonesia itu terbagi atas dua besar Yang pertama tentunya perusahaan yang sudah mapan Atau big corporation Baik itu multinational company ataupun lokal Yang kedua adalah yang tergolong startup Dan SMA Seperti tadi yang oleh sebab itu kita sangat mendukung Adanya startup or industry movement Yang digerakkan oleh kementerian perindustrian Kemudian mayoritas daripada penyedia IOT di Indonesia itu Ada empat kategori ya Yang pertama adalah penyedia solusi atau aplikasi Baik itu aplikasi yang terkait Smart home, smart building Kemudian untuk smart farming, smart ternak, fishery, bahkan smart city Lapisan yang kedua adalah lapisan platform Dimana penyedia device management, penyedia data management, dashboard management, security management, cloud gitu ya Itu ada di platform Kemudian yang ketiga adalah penyedia jaringan Dalam hal ini jaringan baik itu yang berbasis seluler 3G, 4G, bahkan sekarang ada 5G Dan yang non-seluler Baik itu yang unlicensed di Lora ataupun wifi Layar berikutnya adalah penyedia perangkat Dalam hal ini bisa individual sensor maupun yang integrated Untuk yang paling gampang yang integrated biasanya smartphone ya Karena smartphone itu bisa dipakai gateway, bisa dipakai juga embedded sensor yang ada di dalamnya Nah tren yang ada saat ini adalah sudah mulai terintegrasinya Tidak hanya IoT solusi saja Tapi juga digabungkan dengan artificial intelligence Digabungkan dengan cloud Digabungkan juga dengan big data analitik ada di sana Jadi ini yang memelatar belakangi perkembangan kondisi IoT yang ada di tanah air Kemudian kalau kita melihat potensi daripada IoT itu sendiri Kenapa diminati dan diimplementasi Pendurung utamanya adalah yang pertama adalah menurunkan operational cost Yang kedua adalah meningkatkan kenyamanan, keamanan, kualitas kontrol Dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan produktivitas dan pendapatan Jadi inilah merupakan faktor pendurung utama IoT sendiri paling populer ya Di antara empat teknologi yang lain untuk diimplementasikan di satu perusahaan Yang lainnya adalah AI, cloud, kemudian big data dan analitik Revenue opportunity bagi IoT mulai dari data as a service Kemudian insights as a service, platform as a service Sampai ke business as a service Dari sini tentunya bisa beragam aktivitas IoT yang bisa menghasilkan revenue Kalau kita melihat bagaimana koneksi IoT di tahun 2025 di Asia Pasifik Kalau di dunia itu akan tumbuh koneksinya dari 12 bilion sampai 20,6 bilion tahun 2025 Dan di Asia Pasifik sendiri akan tumbuh dari 5,2 bilion koneksi sampai ke 11,5 bilion koneksi Jadi potensi revenue-nya juga tinggi 1,1 triliun di tahun 2025 Dan yang paling tinggi tentunya dikontribut oleh atas ya platform sampai dengan aplikasi Dari sisi konsumer tentunya smart home itu sangat mendominasi Dan dari sisi enterprise tentunya smart buildings itu juga mendominasi implementasi IoT yang ada Di tahun 2022 sendiri diperkirakan akan ada 7 miliar untuk di Asia Pasifik Bagaimana di Indonesia? Indonesia dari IoT sudah menghitung dan mengkalkulasi bahwa potensi demand-nya Sampai dengan 2025 adalah sebesar 40 miliar USD atau setara dengan 554 triliun Dan akan ada 678 juta perangkat atau sensor yang terdistribusi di tahun 2025 Baik itu dari sektor telekom media, healthcare, manufacture, agriculture, retail, transportasi, mining Sampai ke public sector Tentunya kalau kita melihat sektor yang paling tinggi penetrasinya adalah healthcare dan manufacture Dimana di tahun 2025 penetrasinya mencapai 50% dan manufacture akan mencapai 40% di sana Selain daripada itu kita bersama-sama di akhir tahun kemarin dengan Kementerian Perindustria Dan membuat virtual exchange place Jadi seperti yang diutarakan tadi juga Kenapa diperlukan ini? Jadi kita semua sekarang bekerja secara virtual Jadi mulai dari mencetuskan ide sebagai idea center Menjadi development center di dana Kemudian menjadi komersialisasi center Disupport finansialnya dan segala macam Sampai menyasar ke target market yang dituju Itu semua berlaku untuk device maker, sensor maker, network developer, platform developer, aplikasi developer yang ada di sana Diharapkan dengan demikian maka quality dan quantity bisa terjaga dari output virtual exchange place ini Dan bisa kompetitif di pasaran Yang tidak kalah pentingnya juga didukung oleh regulasi yang ada Disamping itu kita juga harus sadar bahwa dibutuhkan skill SDM yang mumpuni Ini contoh tujuh kelompok profesional utama yang akan muncul di pekerjaan sampai dengan tahun 2025 Jadi harus mengerti bisnis, harus mengerti data science, harus mengerti computer science Harus mengerti ekonomi juga Baik itu ekonomi untuk maintenance ekonomi Green economy gitu ya Disamping IoT, cloud computing Kemudian pengembangan daripada human resource sendiri dan budaya dan produk ya Disamping yang biasa penjualan pemasaran maupun konten Jadi ini adalah tujuh kelompok utama skill SDM yang dibutuhkan ke depan Nah peranan IoT seperti apa? Jadi kita ada tujuh peran utama yang kita mainkan Yang pertama adalah mendorong talenta Yang kedua mendorong edukasi Yang ketiga mendorong investasi Empat mendorong inovasi Yang kelima mendorong promosi Yang keenam mendorong regulasi Dan yang ketujuh menjadi orkestrator sinergi di antara semua ekosistem Ada pun yang sudah kita lakukan saat ini Aktifitasnya mulai dari pembuatan regulasi Mengawal regulasi yang terkait dengan IoT Saat ini kita lagi ngerjakan revisi peraturan menteri nomor 1 2019 Untuk menambahkan frekuensi 433 MHz di sana Kemudian kita juga selain itu kita bersama-sama dengan kementerian terkait Baik itu Kominfo maupun Kemenperin dan yang lain Melakukan sosialisasi, kompetisi, conference yang terkait dengan IoT Seperti yang saat ini kita lakukan Kemudian yang ketiga kita bersama-sama dengan BSN juga Dan Kominfo kita melakukan Membuat standarisasi nasional Indonesia tentang IoT Sampai dengan 2022 ini sudah ada 6 SNI IoT yang sudah dikeluarkan BSN Mulai dari nomor 45, 4647, kemudian 466, 467, dan 583 Itu semua di tahun 2021 Dan saat ini kita lagi ngerjakan 3 lagi rancangan standar nasional Indonesia 2 berupa adopsi dan 1 merupakan terjemahan di tahun 2022 Di bidang peningkatan SDM dengan kita sudah adanya SKKNI IoT melalui Permenaker nomor 300 tahun 2020 kemarin Saat ini kita banyak melakukan training, asesmen, dan sertifikasi Tentunya yang kita bekerjasama dengan LSP yang terkait Dan kita juga membuat modul-modul standar IoT untuk pelatihan Di samping itu yang lainnya kita melakukan kolaborasi industri Baik itu skalanya nasional maupun global Bagaimana dengan sektor IoT yang berkembang sampai dengan 2025 Kita melihat dengan 3 hal tadi yang menjadi tumpuan utama Menjadikan solusi tersebut meningkatkan operasionalnya Meningkatkan kualitas security dan healthinessnya Dan yang ketiga meningkatkan produktivitas dan pendapatan Maka yang bertumbuh mulai dari sektor kesehatan Di sini baik head to health tech, telemedicine, sampai dengan personal health track Kemudian untuk F&B, food and beverage Itu mulai dari vending machine, kemudian healthy F&B Dari produk, produksi, mulai dari proses produksi sampai ke deliverinya Yang ketiga dari sektor pertanian dan perkebunan Mulai dari smart agriculture, smart farming, distribution, sampai ke marketplace Untuk sektor pertambangan dan perminyakan, smart mining, private network, dan tracking dan monitoring Daripada hasil dan proses penambangannya sendiri Di sektor perumahan akan muncul dan tumbuh smart home, smart metering, dan e-commerce untuk SME Untuk transportasi kita melihat smart transportation, fleet management, sampai ke smart vehicle Akan muncul dan berkembang sampai dengan 2025 Sedangkan untuk perkantoran dan kawasan akan muncul juga dan tumbuh berkembang Smart building, smart office, private network, dan virtual space Sedangkan untuk sektor pendidikan muncul juga smart school, smart campus, smart lab, smart L&D center, sampai ke virtual school Nah tentunya bagaimana dengan sektor manufaktur Akan muncul juga smart manufaktur Kemudian tadi diintroduce judul oleh Mas Adi Untuk AR dan VR yang dibuatkan untuk operation Dan maintenance yang ada di manufaktur Di samping itu juga smart logistik juga akan muncul dan berkembang di sana Nah tentunya kita semua harus bersikap positif menghadapi masa depan Yang pertama adalah kita harus bisa mengadopsi dan beradaptasi terhadap segala macam teknologi yang baru Proses yang baru, pola fikir yang baru, keterampilan yang baru Bahkan lingkup pekerjaan baru yang muncul Kita ingat saja dulu tidak ada ojek online Dulu adanya ojek pangkalan dengan adanya digitalisasi dan transformasi digital Ada ojek pangkalan yang memungkinkan mendapatkan pendapatan 10 kali lipat Dibanding waktu mereka hanya pangkalan saja Nah inilah siapa yang bisa mengadopsi dan beradaptasi Tentunya mereka akan ikut, tumbuh, dan bisa berkembang Tapi kalau yang tidak ikut ya mohon maaf silahkan saja stagnan di sana Sampai, ya istilahnya sampai menjadi dinosaurus lah di situ Tapi mengadopsi dan beradaptasi saja tidak cukup Kita harus bersama-sama melakukan akselerasi di semua lini Baik itu akselerasi kebijakan, akselerasi keahlian Sampai ke akselerasi pendidikan kita semua Dan untuk bisa lebih besar lagi Kita harus melakukan kolaborasi bersama-sama Baik itu kolaborasi untuk Maaf Pak, menyelah waktunya satu menit lagi ya Bukan usah diselah sebelum satu menit juga habis Mbak Karena itu sampai terakhir Jadi untuk kolaborasi kita juga harus bersama-sama memperlakukan yang sama terhadap proteksi data pribadi yang ada Karena dari IoT ini akan tumbuh akan banyak data yang dihimpun Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mempreven adanya fraud Ataupun penipuan yang terjadi kemungkinan ada di sana Yang ketiga kita harus bersama-sama melakukan empowerment dari ekosistem yang ada Dan yang tidak kalah penting kita harus berkolaborasi dari human resource yang ada dan terbatas saat ini Terutama yang skillful Karena kita tahu user kita adalah user yang aktif Tidak lagi pasif yang mereka selalu mencari dan menggapai informasi yang ada Itu saja, terima kasih dari kami, dari SCOT Mudah-mudahan dengan adanya transformasi digital ini Kita bisa mewarnai kehidupan di seluruh tanah air Melalui implementasi air Saya selesaikan dan saya selesai Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Teguh dan juga Pak Adi tadi sudah menyampaikan paparannya Ini saya langsung saja supaya pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar ini bisa terjawab ya Saya langsung membacakan ini ada pertanyaan yang masuk dari MultiArk untuk Pak Adi Pak Adi dari MultiArk menanyakan ketika transformasi teknologi lama ke teknologi baru ini akan memangkas Kenyamanan dan kenyamanan jika ingin diakses dengan harga murah dan terjangkau Lantas bagaimana cara pegiat teknologi agar sisi humanity bisa tetap comfortable Pak Tapi dari secara biaya juga bisa terjangkau Pak Mungkin ada solusinya Sorry Pak, boleh diulang ya awalnya tadi soalnya putus internet Oh iya, baik Kalau untuk transformasi teknologi baru Pak Maaf, teknologi lama ke teknologi baru ini kan Pasti memangkas sisi keamanan dan kenyamanan jika ingin diakses dengan harga yang murah dan terjangkau nih Pak Lantas bagaimana supaya para penggunanya ini masih tetap comfortable gitu ya Tapi dari sisi biaya ini juga terjangkau Oke, ya Kalau dari contoh yang pernah kami kerjakan memang Isu mengenai comfortable itu lebih related ke device ya Kalau kita bicara VR ataupun AR Terutama VR sih Tapi kalau masalah keamanan dalam artian data security dan kawan-kawannya Itu memang relatif tidak terlalu berpengaruh kalau kita bicara industri di VR dan AR Karena biasanya kan data security itu akan terkait sama ini ya Collecting data dari konsumen ya Atau dari user ya Dan Sorry Jadi memang Collecting data dari user itu Di VR dan AR Karena kita bicara device Biasanya device itu akan sangat terbatas Dan device itu biasanya lokasinya Tersentralisir ya Let's say kita bicara satu klien Klien akan membeli device Device-nya akan ditaruh di kantornya mereka Atau kampus lah Kampus ada laboratorium Laboratorium kimia misalnya Kami sedang mengerjakan Dan mereka akan menaruh device Kecamata VR-nya itu di laboratorium yang ada di kampus Sehingga mahasiswa akan datang gitu ya Mengaksesnya di kampus Jadi Kalau masalah data sih Sejauh yang kami kerjakan di Indonesia Terutama terkait data security ya Itu Tidak terlalu bermasalah sih Tapi kalau masalah Comfortability Masalah kenyamanan Pemakaian Itu memang Kita bicara device yang sekarang Sudah relatif terjangkau Tetapi memang ada Faktor-faktor ketidaknyamanan Karena terlalu berat Tidak bisa lama dipakai gitu ya Mungkin kita nausea Pusing Dan kawan-kawannya gitu Disorientasi itu Sering Tapi seiring Pengembangan produk Dan juga Nah ini yang masalah hardware ya Kalau masalah hardware itu di Indonesia Agak-agak Kurang ya Kalau menurut kami ya Kita bisa Men-support secara Software Platform Konten gitu Tapi kalau secara Hardware development Itu masih kurang Nah ini mungkin Kesempatan yang baik juga Saya mengajak Teman-teman yang ada di sini Ataupun dari kampus Pia kampus bisa Mereset gitu Hardware yang jauh lebih baik Dan Indonesian made Itu seperti apa Semoga menjawab ya Pertanyaannya Ya Baik Pak Ini memang untuk teknologi VR Atau IR Atau apalagi immersive Itu memang masih Metaverse ya Masih baru di Indonesia Pastinya ini juga bisa menjadi Lahan untuk rekan-rekan startup Untuk bisa mengembangkan ini ya Dan bisa berkontribusi Untuk bidang industri Baik Nah kalau ini kira-kira Kalau dari Pak Teguh Pak Gimana Pak Caranya supaya Masih pertanyaannya Masih relate Sama pertanyaan kepada Pak Adi tadi Ini supaya Produk startupnya ini Bisa solutif Tapi harganya terjangkau Pak Kira-kira solusinya Menurut Pak harus seperti apa Ya tentunya Kembali lagi ya Kalau kita melihat Harga Begitu ada harga solusi Ada harga kompetitif Kalau kita mau melihat Menjadi solusi yang unik Rasanya Harga itu sesuatu yang Bukan menjadi nomor satu Pilihannya Kalau ada keunikan Yang dibutuhkan oleh Konsumer Dalam hal ini Tetapi kalau kita Mencari sesuatu yang Sifatnya sudah Consumer Device Artinya bahwa Yang ngapain juga Kita bikin Consumer Device Yang sudah banyak Di luaran Yang harganya lebih Kompetitif Yang tidak punya Solusi kita Atau yang kita tawarkan Tidak punya nilai tambah Jadi tolong Benar-benar Memilah Kalau membuat Solusi yang benar-benar Mempunyai value Intrinsik yang beda Sehingga dengan demikian Tidak bisa dibandingkan Apple to apple Kalau apple to apple Kan antara apple satu Sama apple yang lain Bisa dibandingkan Dengan mudah Tapi kalau Antara apple sama durian Kan gak bisa dibandingin Lebih gede Mungkin durian lebih mahal Tapi tergantung juga Contoh aja kan Bagaimana Anda bisa Membuat durian musangking Lebih mahal Daripada montong Sama-sama duriannya Cuman yang satu Di impor Yang satu Dibuat di sini Walaupun kadang-kadang Sama juga Solusi-solusi Apapun yang Anda buat Baik itu IOT Solusi AR VR Kalau mereka mempunyai Kalau dia mempunyai Value yang beda Dibandingin yang lain Yang tidak bisa Dibandingkan Apple to apple Angkanya Tentunya Anda bisa Memberikan nilai lebih Di situ Dengan demikian Mahal pun juga Ya persepsi mahal Itu kan tergantung Relatif apa ya Kalau itu memenuhi Dengan kebutuhan mereka Mereka akan tetap Jadi itu yang Selalu yang kita Tekankan di sini Adalah kita harus Pintar-pintar Selalu memberikan Value On top of Hanya sekedar Perangkat Jadi kalau enggak Nanti Jadi perangkat Eceran Supaya Benar-benar Berbeda Itu yang pertama Yang kedua Tentunya Bisnis model Jadi Tolong introduce Bisnis model yang Tidak biasa Jadi satu contoh Anda tahu Harga dari perangkat Anda Mahal misalkan Tidak bisa dibandingin Dengan yang satunya Tapi yang satunya Jual putus Anda bisa minute service Di situ kan Anda enggak usah beli deh Saya gratisin Karena ternyata Dari situ sudah ada Yang sponsorin Atau ada perusahaan Yang buat CSR di situ Nah itu kan bisa Dibagiin gratis juga Ke sana Jadi Ragam macam Bisnis model Harus juga Teman-teman Kuasain Untuk bisa membuat Produk tersebut Bisa diaksep Di pasar Gitu Mbak Diana Silahkan Baik Baik Ya Baik Mbak Diana Sorry Boleh menambahkan Kalau tadi pertanyaannya Related ke masalah harga Saya mungkin beberapa setuju Dengan pendapat Pak Teguh tadi Tapi Saya bisa menambahkan Teman-teman Yang masih Di startup Bisa Memahami juga Satu Harus tahu Niche assessment Jadi Karena ini teknologi baru Hampir semua teknologi baru Di Indonesia Kan kita lihat adapter Itu memang butuh Effort lebih Untuk menjelaskan Kadang-kadang Klien atau user Tidak mengerti apa yang Bahkan belum mengerti Mereka sebetulnya Butuhnya apa Nah itu Perlu tek-tokan Dan diskusi yang cukup lama Dan Needs assessment itu Harus dilakukan Yang kedua adalah Ini penting juga Menurut saya ya Mengerti tentang Proses pengadaan Barang dan jasa Apakah itu swasta Maupun pemerintah Karena Kebutuhannya berbeda-beda Proses penganggaran Berbeda-beda Bisa multi-years Bisa enggak Kayak gitu-gitu Akan sangat Berpengaruh terhadap Solusi apapun Yang kita tawarkan Dan Kadang-kadang Value-nya Tadi value dari Solusi kita Bisa harus Ya betul ya Kompetitif tadi Yang Pak Teguh bilang Tapi di luar itu Ya dipelajari juga Cukup kompleks lah Itu tadi Itu tadi menjadi Salah Alternatif-alternatif Solusi Yang ditawarkan Jangan sampai Tapi kita cari murah Tapi tidak aman Dan Baik Pak Pak Adi ini Masih Kepada Pak Adi Ada pertanyaan Dari Cipta Gumular Pak Menanyakan Sedentar Apakah Metaverse IKN Sudah jadi Kami sudah tidak sabar Dan dimana bisa Mencobanya Pak Belum Doakan saja Teman-teman Ini lancar prosesnya Jadi Belum Dan Perlu saya sampaikan ya Bahwa Kalau kita ngomongi Metaverse itu Tidak bisa dimonopolir Oleh satu perusahaan Karena Metaverse ini Konsepnya kan Decentralize Jadi Developer manapun Dengan resources yang kuat Itu mereka bisa membuat Metaverse mereka sendiri Jadi kalau ada satu yang Mengklaim Misalnya ya Di luar Ada Metaverse Indonesia Itu juga Agak Menjadi pertanyaan Apa yang disebut Sebagai Metaverse Indonesia Karena Metaverse itu Kasarannya ya Kita bisa membuat Membuat dunia kita sendiri Selama kita punya Resources yang Cukup ya Dan capable Tapi Terima kasih dukungannya Doakan saya Cepat Segera launching ya Masih ongoing ya Pak ya Masih ongoing Tapi saya kasih teaser aja Sebetulnya itu Bocorannya Begitu Ya yang pasti Bikin orang penasaran nih Pak Baik Ini pertanyaan terakhir Untuk Pak Teguh Pak Untuk Apakah pelaku IKM Bisa memanfaatkan IOT Seperti apakah contoh Aplikasi IOT Di industri kecil dan menengah Pak Banyak banget ya Kalau ditanya Apa saat ini Yang paling gampang aja Kemarin Ada Yang buat Yang ikut juga Kompetisi kita Yang membuat Otomasi penyiar Penyiraman Air Untuk Industri Jamur Di Semarang Itu kan UKM banget lah Ternyata dengan adanya Otomasi tersebut Dikontrol pakai perangkat IOT Pakai handphone Mereka gak perlu manual lagi Nyiramin Jamur tersebut Dan Efeknya adalah Setiap panen Panennya Naik 40% Setiap panen Karena memang Terukur benar nih Sungunya Kemudian kondisi PH nya Segala macam Itu untuk UKM Kalau ditanya Berapa harga bikin perangkat Itu kurang dari sejuta Tapi kalau Ditanya Berapa keuntungan jamurnya Jangan ditanya Pak Nanti Bapak ikutan Jadi Itu merupakan Satu Satu benefit Yang Yang bisa dikatakan Dirasakan secara langsung Lewat UKM Jadi kembali lagi Temu kenali masalah Gitu ya IOT Ataupun AI VR Yang tadi saya utarakan juga Untuk manufaktur Memudahkan mereka Untuk memaintain Dan mengoperasikan Perangkatnya yang ada di sana Jadi Dengan menjawab Permasalahan tersebut Tentunya Men solve Problem-problem Yang ada saat ini Lebih cepat Lebih efisien Lebih produktif Itu adalah Bukan jargon Tetapi itu adalah Satu benefit Yang bisa dihasilkan Dengan kita melakukan Implementasi Digitalisasi Di semua sektor Tidak hanya yang Lagi end Bahkan sampai ke Bukaan Baik Pak Adi Pak Teguh Terima kasih banyak Pak atas sharing-sharingnya Semoga akan Semakin banyak Startup Indonesia Yang lahir Dan juga mendorong Making Indonesia 4.0 Yang mengikuti Jejak atau langkah Pak Adi Dan juga Pak Teguh Nantinya Nantinya Terima kasih banyak Atas waktunya Pak Sehat selalu Sampai bertemu Di lain kesempatan Selamat sore Terima kasih Selamat sore Selamat sehat semuanya Dan semoga Semoga kegiatan ini Dapat menginspirasi Industri dan masyarakat Untuk segera memulai Perjalanan transformasi Teknologi Dengan tujuan akhir Peningkatan daya saing Nilai tambah Serta efisiensi Sektor industri Dan tidak lupa Kami mengajak Anda Untuk berpartisipasi Dalam kompetisi Startup for Industry 2022 Baik menjadi Teknologi provider Maupun sebagai Mitra Yang mengikuti Kompetisi ini Mitra strategis kami Dan jangan lupa Bahwa akan ada Banyak manfaat Yang bisa Anda dapatkan Dengan bergabung Dalam startup for Industry ini Seperti pembinaan Yang dilakukan oleh Ditjen Ikma Antara lain penyelenggaraan Temu bisnis Antara industri dan startup Proyek implementasi Sosialisasi Solusi teknologi startup Pendampingan oleh Tenaga ahli Workshop dan juga webinar Sampai dengan program Go Global Dan untuk bergabung Di ekosistem Startup for Industry Atau mengikuti kompetisi Dan Menjadi Bapak dan Ibu dapat Mengikuti informasi Di kanal media Startup for Industry Yang kami tampilkan Di layar berikutnya Silahkan diakses Untuk calon Teknologi provider Ataupun Mitra implementasi Silahkan dicatat Baik Dan selanjutnya Ini adalah saat Yang ditunggu-tunggu Karena kami akan Mengumumkan Tiga penanya terbaik Yang akan mendapatkan Hadiah pada Kesempatan siang hari ini Yang pertama Selamat kepada Septyono Purniawa Kemudian Yang kedua Adalah Multi Arc Indonesia Dan pemenang yang terakhir Adalah Mohamad Syakir Nanti pihak Panitia akan Menghubungi Anda Setelah acara ini Berakhir Baik Sekali lagi Kami sampaikan Kami tunggu Partisipasi Anda Terima kasih Atas kebersamaan Anda Dan juga Kami mengucapkan Terima kasih Kepada para Pendukung Program Startup for Industry 2022 Akhir kata Saya Diana Dwi Kaundur Diri Terima kasih atas Kebersamaan Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Startup for Industry Startup Tech Provider For Industry Making Indonesia 4.0 Sebuah inisiasi Pemerintah Indonesia Untuk membangun Dan mewujudkan Implementasi Industri 4.0 Guna merevitalisasi Industri Indonesia Dengan memanfaatkan Teknologi Startup for Industry Lahir 6 September 2018 Beberapa bulan Setelah Making Indonesia 4.0 Diluncurkan Untuk menarik perhatian Tekno Enthusiast Atau inventor Akan teknologi Industri 4.0 Selain itu Sebagai sebuah kesadaran Akan potensi solusi Yang dihasilkan Dari teknologi tersebut Untuk industri Dan masyarakat Pilar dalam Startup for Industry Library Tech Provider TechLink Ekosistem Solusi Teknologi Akselerasi Program Ekosistem Solusi Teknologi Untuk Industri Dan Masyarakat Startup for Industry Hadir sebagai Hub bagi industri Dan startup Untuk dapat saling terhubung Dan berbagi sumber daya Antara lain Akses untuk manufaktur Mass Production Akses pembiayaan Akses ke lokal Contributor di daerah Database permasalahan industri Expert Pasar Kompetisi implementasi teknologi Serta Go Global Startup for Industry Mempunyai visi Mewujudkan Dan menyebarkan Suksesi transformasi teknologi Di industri Dengan solusi Dari Tech Startup Indonesia Startup for Industry Bersama Tech Startup Indonesia Inspiring Industry Transformation Capaian 2018 Triwulan Pertama 2022 Contoh proyek implementasi Solusi startup di industri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Startup for Industry 2022 Startup sebagai mitra implementasi teknologi di industri Kompetisi Implementasi Teknologi Startup for Industry 2021 Kompetisi yang berfokus pada implementasi teknologi atau solusi startup di industri manufaktur atau industri jasa Mitra Implementasi Startup for Industry Siapakah mitra implementasi? Manfaat untuk mitra implementasi Mitra implementasi dapat berasal dari Timeline Kompetisi 2022 Supermarket Startup dapat diakses melalui www.startupforindustry.id Startup for Industry Mart adalah sebuah pusat layanan dari Startup for Industry untuk industri dan masyarakat yang mencari solusi atau teknologi dari Startup Indonesia Rangkaian Acara 2022 Webinar Tackling Sosialisasi Coaching dan Workshop Kompetisi Proyek Implementasi Startup for Industry Startup Tech Provider for Industry